Halo semuanya balik lagi dengan Roishi disini kali ini gue main game Valkyrie Anatomia game ini sebentar lagi akan rilis versi globalnya di tanggal 4 April 2019 bro game ini sebenernya gue belum pernah coba tapi di game ini gue ngeliat si guts dari karakter anime atau manga berserk ya wah itu sih berserk itu salah satu anime atau manga yang ceritanya keren banget coi karena game ini nggak bisa menggunakan emulator jadi gue mainnya di HP maaf banget kalau misalnya kualitas suaranya itu jelek banget ya itulah alasan kenapa gue males banget kalau ngerecord via HP bro kalau mau dihubungkan ke PC pun juga agak ribet jadi gue rada males juga sih oke langsung aja deh kita start play di sini Oh ya yang gue mainin ini adalah versi Jepangnya dan game ini dari Square Enix Oke ada baru Jepang ya iyalah game Jepang Oke kita skip aja ciri khas ini apa ciri khas Square Enix itu pasti agak mirip-mirip tuh grafiknya mantep ini mantep lo ini mantep lo ini mah gimana ini keren best tapi grafiknya keren banget ini serius waduh ini dari karakter anime atau karakter-karakter game gitu tapi gue liat sih di YouTube kan itu ada si Guts gitu bro dari berserk oh yang ini Archer yang paling belakang nih kembal banget loh ini darahnya nih si CW depan nih ini kita coba 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 lagi yang CW ini loh masih tutorial Oh kalau dipakai atau diset di atas itu yang warna pinknya itu ini ya warna pinknya berkurang Oh itu bisa menyerang sekaligus guys kalau misalnya kita tetapkan semuanya Astagfirullah Oke semuanya ini saya cuma nih saya nggak mau nya nih Oke yang biasa-biasa woi sedikit lagi bos ayo hai 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 oh keren semua pasti ya Pak wuah hahaha gila itu panahnya parah sih ini, ini turn based dengan animasi skill yang luar biasa sih menurut gue ya keren banget, tapi ini cewek GG banget loh, ini udah dikroyuk loh padahal si Valkyrie ya pemanahnya kok kece banget sih oke skip aja kita, gak ngerti gue oke start ini konversasinya itu banyak banget tap disini, oke banget tap disini, oke oke, tidak musuh katanya nah gue pake yang Valkyrie ini ya oh, teman gue juga nih, upset tuh gue masih belum ngerti nih, cara pemakaian yang special skillnya itu loh itu kan masih ada warna pink tuh ya, dua biji tadi tapi gue swipe lagi tuh gak bisa bro apa ada cooldownnya juga kah oke oke, jadi gini lah gue ambil petinya gimana itu cara ngambil petinya gimana bro nah bisa gak bisa ya loh gak bisa bro oh, tekanin dulu masih tutorial oh, bikin jalan minta astaga bisa gitu coy ini main tap-tap doang sih yang nah lo agak delay sih emang sih koneksinya ini antara emang servernya yang kejauhan sama koneksi indihong gue yang lagi parah ini tapi ya dia gak begitu parah sih itu kayak magic skill gitu kali ya cepet banget mati oke lanjut lagi wah ini sepertinya sudah sudah bossnya di game ini mungkin kita ngekoleksi hero-hero juga kali ya jadi lebih ke gacha hero mungkin daripada gacha ekip oke skip aja lah oke di map pertama ini udah kelar semua musuhnya udah bersih west clear eh ada bau padahal itu oh bentar kedua-duanya mungkin yang gue dapet ceiling saya gak ngerti apa sih i don't get it ini gue kalo main di hp tuh mata cepet banget capek lahirnya kecil soalnya radiasinya kayaknya lebih gede tapi gue serius ini harus nabung dulu buat beli 100 lebih buat beli senggaknya ya oke ini gacha weapon gue bisa iya summon 1 kali nih cuman dapet 1 tiket bintang 4 bintang 4 bentar ini yang gue dapet semua kah yang dibawah kayaknya paling gede tuh oke ini bintang 4 semua yang di logo kekot ya sama yang dibawah yang ini 3 bintang nih kayaknya yang biru ternyata yang biru ternyata terima ya ini dia super air ini bintangnya 6 bro gila oke gachanya ekip ternyata bukan gacha hero bro ya ampun ini harus ngedownload lagi padahal tadi gue nge-patching 2 giga loh guys ini disuruh nge-patching lagi pak ini berapa nih saya 15 giga what 15 giga ini so sampe disini dulu guys untuk video gue guys ini kalo mau download semua ini bakal lama banget bro so sekian dulu untuk video gue kali ini kalau gue pengen tau bagaimana menurut kalian tentang game ini silahkan aja komen di bawah nah kita akan tunggu game ini rilis di tanggal 4 April nanti jangan lupa untuk subscribe share, like and I'll see you guys in the next video bye bye